Intro Pejabat Keamanan Amerika Serikat dan Israel was-was bahas ancaman Iran Pejabat Tinggi Amerika Serikat dan Israel di bidang keamanan menggelar pertemuan virtual pada Kamis 11 Maret 2021 Mereka membahas tentang situasi keamanan regional termasuk perihal ancaman Iran Dalam pertemuan tersebut, penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden memimpin delegasi Amerika Serikat Sementara delegasi Israel dipimpin main band Shabbat yang juga menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Selama diskusi, kedua belah pihak berbagi perspektif tentang masalah keamanan regional yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama Termasuk Iran dan menyatakan tekan bersama mereka untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang dihadapi kawasan Kata juri bicara Dewan Keamanan Gedung Putih, Emily Horn Pertemuan itu digambarkan sebagai bagian dari upaya konsultasi terkait rencana Amerika Serikat kembali ke Kesepakatan Nuklir Iran Atau dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOE Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui menentang rencana tersebut Rasat keamanan nasional Amerika dan juga Israel menyetujui pentingnya konsultasi strategis antar lembaga dan juga berjanji untuk melanjutkan ketelibatan ini Kata Hor Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Israel, Wenigans, mengatakan negaranya terus memperbarui rencana serangan militer prospektif ke situs nuklir Iran Dia menyebut rencana tersebut tidak akan selesai hingga sesaat sebelum serangan dilakukan Sampai saat itu, kami akan terus membangun rencananya untuk meningkatnya ke level profesional setinggi mungkin Kata Gans dalam sebuah wancara dengan Fox News pada 4 menit lalu Dia mengungkapkan jika dunia berhasil menghentikan Iran mengembangkan sejata nuklir Hal itu sangat bagus, tapi kalau tidak kami harus berdiri sendiri dan kami harus mentela diri sendiri ujiannya Pada tahun 2018 lalu, mantap Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan merik Amerika Serikat dari JCPOA Trump berpendangan kesepakatan itu cacat karena tak turut mengatur tentang program rudal balistik dan juga peran Iran di kawasan Trump kemudian memperlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran Sementara itu, Israel dan Amerika Serikat Murka, pengadilan kriminal internasional bakal selidiki kejahatan perang di Palestina Kedua negara ketar ketir Jaksa pengadilan kriminal internasional atau ICC pada Rabu 3 Maret 2021 mengatakan akan menyelidiki kejahatan perang di Palestina Peluncuran investigasi resmi ICC ini disambut bahagia pemerintah Palestina namun dikejam Israel Penyelidikan ini menyusul keputusan pengadilan pada 5 Februari yang memiliki jurisdiksi dalam kasus tersebut Hal ini pun mendapat penolakan keras dari Amerika Serikat dan sekutunya Israel Keputusan untuk membuka penyelidikan menyusul pemeriksaan pendahuluan yang melelahkan yang dilakukan oleh kantor saya Yang berlangsung hampir 5 tahun kata Jaksa ICC Fatto Ben Sauda dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters Jaksa Ben Sauda menjanjikan pendekatan non-partisan dan mengatakan pada akhirnya perhatian utama kami haruslah kepada para korban kejahatan Baik Palestina maupun Israel yang timbul dari siklus panjang kekerasan dan ketidaksamaan yang telah menyebabkan penderitaan yang mendalam dan keputus asaan di semua sisi Pada Desember 2019 lalu Ben Sauda mengatakan bahwa kejahatan perang telah terjadi di tepi barat dan jalur Gaza Dia menduga pelaku kejahatan adalah pasukan pertahanan Israel dan kelompok bersenjata Palestina seperti Amas Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah pemerintahan Israel mau maupun Palestina melakukan penyelidikan sendiri dan mendalaminya Keputusan yang dikejam Israel Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan keputusan pengadilan itu antisemitisme, murni dan puncak kemunafikan Dia menuduh pengadilan menutup mata terhadap Iran, Syria dan negara-negara lain yang menurutnya melakukan kejahatan perang nyata Tanpa jurisdiksi diputuskan bahwa tentara pemberani kami yang mengambil setiap tindakan penjagaan untuk menghindari korban sibil terhadap terorisme terburuk di dunia yang dengan sengaja menargetkan warga sibil Tentara kami yang merupakan penjagaan perang, kata Netanyahu dalam sebuah perkhidmatan Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi mengatakan keputusan itu cacat hukum Sementara itu, dubes Israel untuk Amerika Serikat Gilad Erdan berjanji untuk terus bekerja sama dengan pemerintahan Amerika melawan keputusan ini Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya dengan tegas menentang dan kecewa dengan keputusan ICC Departemen Luar Negeri menambahkan Amerika Serikat merasa prihatin atas upaya ICC untuk menjalankan jurisdiksi atas Israel Kami akan terus meninggalkan komitmen kuat kami kepada Israel dan keamanannya Termasuk dengan menentang tindakan yang berusaha menargetkan Israel secara tidak adil ICC tidak memiliki jurisdiksi atas masalah ini, kata jurubicara Departemen Luar Negeri Ned Chris Kejaksaan ICC menjadi sasaran sanksi saat masa kepresidenan Donald Trump Washington menentang penyelidikan ICC di Afganistan di mana ICC menduga ada peran pasukan Amerika Serikat serta penyelidikan di Palestina Hal ini disambut bahagia pemerintah Palestina Di sisi lain, pemerintah Palestina menyambut baik keputusan jaksa untuk menyelidiki kejahatan perang di tanahnya Ini langkah yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap usaha tak kena lelah Palestina Atas keadilan dan juga akuntabilitas yang merupakan pilar penting perdamaian yang dicari dan pantas didapatkan rakyat Palestina Kata Kementerian Luar Negeri Palestina Kementerian menilai keputusan itu mendesak semua negara untuk tidak mempolitisisasi proses independen tersebut Analis politik dan profesor Palestina di Universitas Birzeit di tepi barat George Giasaman mengatakan Keputusan ICC menunjukkan keberhasilan strategi pemerintah Palestina untuk menarik institusi global Kena tidak demikian, Gia Kaman menegaskan bahwa penyelidikan ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun Paling cepat dapat dikatakan bahwa di masa depan Israel akan lebih berhati-hati Memukul warga sipil Palestina mungkin ICC akan menjadi penjaga Diketahui kelompok militan Palestina Hamas yang juga menguasai jalur Gaza dianggap terorisme oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa Kami menyambut baik keputusan ICC untuk menyelidiki kejahatan perang pendudukan Israel terhadap rakyat kami Kelompok-kelompok hak asasi mengatakan keputusan itu memberi korban harapan akan keadilan Direktur di Human Rights Watch Balki sejarah mengatakan negara anggota ICC harus siap melindungi penyelidikan ini dari tekanan politik ICC adalah pengadilan terakhir yang didirikan untuk menuntut kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida ketika sebuah negara tidak bisa atau tidak mau melakukannya Kelompok pro-Israel American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC menesak Presiden Joe Biden untuk mempertahankan sanksi terhadap pejabat ICC Terima kasih telah menonton!